Jika kalian marah, jika kalian sedang emosi, maka sadarlah dan ingatlah bahwa dalam pandanganmu itu sama dengan pandangan setan atau pelis. Dalam urusan amarah, itu adalah ikut campur para setan-setan dan pelis-pelis itu. Dan yang kedua, jika kalian berangkat untuk berperang atau mungkin memelak kebanaran, dan kalian tiba-tiba seolah-olah ingat anak dan istri, sehingga dekat kalian turun, takut, itu adalah ibu daya, setan, dan pelis. Itu yang perlu terjadi, kalian menggebu-gebu. Setelah diperjalanan, kalian tiba-tiba seolah-olah ingat anak dan istri. Padahal kalian akan melakukan kebaikan, karena akhirnya kalian menemui lindung, itu saja. Ya, tentu adalah ibu daya, setan dan pelis. Yang ketiga, jangan sampai kalian berdekatan atas perjualan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Karena di dalam kedekatan itu, setan dan pelis-pelis yang memperantarai kalian, yang mengantarkan kalian kepada wanita, dan mengantarkan wanita kepada kalian. Terima kasih telah menonton!